Fafiru ila Allah, inni lakum minhu nathirun mubiin Kemudian setelah itu, katakan oleh penulis disini Wa qalu sami allahu liman hamidah rabbana lakal hamd Ini bacaan itidal Sami allahu liman hamidah rabbana lakal hamd Dan boleh ditambah Boleh ditambah Ada dua-dua yang dibaca setelah itu Cuma disini bacaan Itu dibaca ya Untuk imam dan makmum Untuk imam dan makmum Kemudian dia baca lagi Rabbana lakal hamd Itu ada empat riwayat Rabbana lakal hamd Allahumma rabbana lakal hamd Rabbana walakal hamd Pakai wow Walakal hamd Dan boleh Allahumma rabbana walakal hamd Jadi ada empat Jadi ada empat Yang pertama apa tadi Rabbana lakal hamd Tidak pakai apa Wow Yang kedua Ada tambahan di depannya Allahumma rabbana lakal hamd Yang ketiga Rabbana walakal hamd Pakai wow Terus yang keempat Allahumma rabbana walakal hamd Itu empat riwayat Semuanya sahih Iya Semuanya sahih Sunnah itu Ini saya kasih kaedah ya Mumpun saya Sunnahnya itu Pada Sebuah keifiat ibadah Nabi memberikan beberapa tuntunan disitu Sunnahnya kita selan-seling Sunnahnya kita selan-seling Atau dikerjakan berganti-ganti Supaya Sunnah-sunnah Nabi itu terjaga semuanya Kita amalkan Terpelihara Nah itu asalnya Kecuali Kalau Nabi Menjelaskan sunnah itu Dengan indikasi tertentu Misalnya tadi Adan ya Saya bilang Adan itu kan banyak keifiat Tapi Nabi Mengajarkan Adan di Medina Cuman bentuk yang disampaikan oleh Bilal Dan di Mekah itu yang disampaikan oleh Bimahdur Jelas ya Makanya tidak cocok dicampur disana-sini Oh jadi Kita Adan Kadang pakai Adannya Bilal Kadang pakai Adannya Bimahdur Sebab itu semuanya sunnah Betul sunnah dari Nabi Semuanya berasal dari Nabi Tapi Nabi menjelaskan sunnahnya Diikat dengan tempat waktu itu Apa yang terbiasa Saya beri contoh lainnya Di salam nanti Bapak namanya salam itu Kan sudah disebut ya salam Yang wajibnya Cuma yang mana Yang pertama Yang kedua Yang kedua Tidak wajib Ya kerana itu Keifiat salamnya Yang datang dari Nabi Itu beraneka ragam Ada Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ada Assalamualaikum warahmatullahi Kanan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Kiri Jelas ya Ada Assalamualaikum warahmatullahi Ke kanan Ada Assalamualaikum Ke kiri Ada Assalamualaikum Sekali saja Syah juga Ya Jadi jangan berkata Sunnahnya Dilakukan semuanya Secara bersamaan Atau secara seimbang Karena Kebanyakan Riwayat Di tempat ini Itu Bacaannya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Itu di kebanyakan Riwayat Jadi Harusnya Kebanyakan Riwayat Itu yang kita amalkan Kadang-kadang Kita pakai yang lain Begitu caranya Kalau menghidupkan Sunnah Kalau kita tahu Kebanyakan riwayat Nabi Membaca ini Itu Sunnah namanya Kebanyakannya Itu yang dibaca oleh Nabi Yang lainnya Kita lakukan Kadang-kadang Iya Karena itu Tidak cocok ya Kalau imamnya Selalu Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selalu dia baca Seperti itu Betul ada Sunnah Tapi itu Tidak dilakukan oleh Nabi Setiap hari Dan saya khawatir Bisa jatuh Kita menyelesai Sunnah Karena Nabi Tidak melakukannya Setiap hari Kebanyakan yang dilakukan Oleh Nabi itu Seperti yang saya sebutkan tadi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Di Sunnah itu ada Tingkatan-tingkatannya Kadarnya Itu harus diperiksa Dibaca dari riwayatnya Ditalaki dari para ulama Dilihat bagaimana amalia mereka Amalan mereka Bagaimana mereka menjelaskannya Nah itu begitu caranya Ilmu itu Jelas ya Kalau kita hanya Baca sendiri saja Kadang kita keliru Di dalam memahami Kadang keliru juga Di dalam menerapkan Itu menjadi masalah Kalau kita keliru juga Di dalam apa Di dalam menerapkan Iya Kalau itu para ulama itu Kalau sudah masuk Di pembahasan Kadang dia detail Nabi misalnya Memberi jawaban Nanti akan dibahas Di jawaban Nabi itu Ini jawabannya disitu Beliau sebagai Kepala negara Atau beliau sebagai Seorang Rasul Dalam memberi jawaban Itu ada beberapa hadit Di periksa Ma'ana-ma'ana itu Sebab kandungan hukum Yang keluar darinya Itu juga Ada ketentuan-ketentuannya Baik Kemudian dikatakan disini Oleh penulis Rahimahullah Wattasbih hufir rukui Was suyud Dan bertasbih pada rukuk Dan suyud Bertasbih pada Rukuk itu Artinya membaca Subh'ana Rabbiyal Adhim Membaca Subh'ana Rabbiyal Adhim Dan tasbih pada Suyud itu membaca Subh'ana Rabbiyal A'la Subh'ana Rabbiyal A'la Baik Dan boleh juga Dan itu syahiyah Di dalam hadit Terwati Ibn Amaya Hanya saja ada tambahan Tiga kali itu Tambahan tiga kali ini Itu ada pembahasannya Di kalangan ahli hadith Ya Walaupun syah itu Hanya sunnah saja Tapi asalnya Di dalam suyud itu Tidak terbatas Dia baca Apalagi di solat malam Apalagi di solat malam ya Yang kadang berdirinya Mirip dengan rukuknya Dan suyudnya Maka itu bacaan-bacaan Tasbihnya dia baca Dengan sebanyak Sebanyak pun Tidak ada masalah Ya Baik Itu salah satu dari bentuk Tasbih Salah satu dari bentuk Tasbih Boleh membaca itu Subh'ana Rabbiyal A'la Subh'ana Rabbiyal A'la Atau membaca Subhanakallahumma Rabbana Wabihandik Allahumma Kfirlih Itu berlaku untuk Ruku dan suyud Atau boleh juga Membaca Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Waruh Sebab itu Tasbih semuanya Itu tiga Jenis doa ya Diajarkan Boleh dibaca Kadang ini Kadang itu Ganti-gantian Iya Itu kenapa Banyak bacaan itu Itu juga membantu Orang khusyuk Di dalam solat So kalau antum Solatnya Monoton satu doa Sudah terbiasa Begitu saja Kadang ada orang Solat Doanya itu-itu saja Ya mungkin Dari awal sampai akhir Allahuakbar Terbaca Terlefatkan Tapi dia lagi Hitung dagangannya Ya dia lagi Hitung bisnisnya Mungkin dari awal Solat sampai akhir Dia cuma menghitung Bagaimana proyeknya Bisa laptop Karena dia Sudah terbiasa Dengan itu Tapi kalau dia Ganti-ganti Bacaan Kadang ini Kadang itu Itu biasanya hadir Dia khusyuknya itu Lebih Lebih hadir Sebab Apa namanya Dia tidak menempuh Jalur yang biasa Kadang dia ganti Begini Kadang dia ganti Begitu Itu fungsinya ya Dari Hikmah Banyaknya Bacaan-bacaan Selain dari banyak Kebaikan Juga membantu Orang untuk Lebih khusyuk Kemudian berikutnya Meletakkan Kedua tangan Di atas Kedua paha Ketiga duduk Dan menghamparkan Tangan kiri Serta menggenggam Tangan kanan Kecuali Telunjuk Kecuali telunjuk Dia berisyarat Dengannya Telunjuk itu Untuk Bertasyahud Itu tidak disebut Di situ ya Di terjemahannya Kurang terjemah Baik ini Sunnah berikutnya Ini Kayaknya Yang kedua belas ya Baik Yang kedua belas Dia meletakkan Apa namanya Kedua tangannya Di atas Kedua paha Ketiga duduk Jadi ini Kedua tangan Diletakkan di atas Kedua pahanya Pada saat duduknya Ya ada Riwayat begitu ya Ada riwayat Meletakkan di atas Apa namanya Mendekati lututnya Mendekati lututnya Maka sepanjang ada Riwayat yang syah Dua-duanya boleh Untuk dilakukan Baik Ketika dia duduk Di sini Diterangkan bagaimana Bentuk duduknya Afwan Di sini diterangkan Bagaimana bentuk Tangannya di atas Pahanya itu Ya Ya bersutu Al-Yusra Tangan kanannya Dia hamparkan Afwan Tangan kirinya Dia hamparkan Jadi begini Tangan kiri Di atas paha Maksudnya tidak Dia genggam Tapi dia hamparkan Tangan-tangan kanan Dia genggam Kecuali Telunjuknya Jadi genggam Kecuali telunjuk Jelas ya Jadi kalau tiga ini Dua ini Nah ini pasti Digenggam ya Tapi kalau yang Ibu jari dan Apa namanya Jari tengah Itu ada Riwayat begini Ini angka sembilan ya Dada riwayat Begini Jelas ya Dua riwayat Tapi kalau ini Ini Menunjuk Ini menunjuk Baik Kemudian Berikutnya Dan beriftiraj Pada seluruh Duduk Solat Maksudnya seluruh Duduk Solat Duduknya Duduk Iftiraj Ya Kecuali Kalau duduk Terakhir Akan disebut Oleh penulis Kecuali Kalau duduk Terakhir Ya Kenapa Iftiraj Iya Karena memang Di sifat Solat Nabi Sallallahu Sallam Seperti itu Tumma Jalasa Faftarash Rijalah Yusra Wa Akbala Bisadril Yumna Ala Qiblatihi Iya Jadi dia Duduk Iftiraj Ya Dia Baringkan Kaki Kirinya Ya Dia Baringkan Kaki Kirinya Terus Kaki Kanannya Itu Dia Tancapkan Begini Sampai Menghadap Kemana Ke Qiblat Itu Duduk Iftiraj Namanya Duduk Iftiraj Itu Syah Juga Di dalam Hadith Wail Bin Hujur Kalau beliau Solat Dua Rakaat Nasar Rijalah Ulyumna Wajalah Salal Yusra Beliau Tancapkan Kaki Kanannya Dan duduk Di atas Kaki Kirinya Itu Iftiraj Ya Baik Kalau duduk Tawarruk Kalau duduk Tawarruk Ini disebut Di sini oleh Penulis Rahimahallahu Ta'ana Wattawarruku Fi Aljil Satil Akhira Dan bertawarruk Di duduk Yang terakhir Di duduk Yang terakhir Ya Jadi pada duduk Terakhirnya Di bertawarruk Itu Ada dalam hadith Abu Humayyid Assaidi Ada dalam hadith Abu Humayyid Assaidi Dalam hadith Abu Humayyid Assaidi Itu Diterangkan Bahwa Nabi Kalau Sudah duduk Di Rakaatnya Yang terakhir Ya beliau Majukan Kaki kirinya Kaki kanannya Ditancapkan Kaki kirinya Dimasukkan Lalu Beliau duduk Langsung ke lantai Di atas tempat Duduknya Ya Itulah yang disebut Dengan duduk Tawarruk Kenapa Dikkatakan Tawarruk Sebab Dari kata Warak Tulang yang Dipantat Dia langsung Duduk Di situ Ke lantai Jelas ya Dikatakan Tawarruk Perlu saya ingatkan Di sini Ada yang keliru Memahami Hadith Abu Humayyid Assaidi Diriwayatnya Yang terakhir Itu Tentang duduk Tawarruk Itu kadang Dipotong oleh Al-Bukhari Kemudian Hanya Dibawakan Nabi Kalau duduk Di duduk Yang terakhir Maka duduknya Begini Tawarruk Datang Sebagian orang Dia pahami Bahwa ini Duduk Untuk Sholat Dua Rakaat Juga sama Itu keliru Sebab Hadith Abu Humayyid Assaidi Itu penjelasan Kefiat Duduk Untuk Sholat Empat Rakaat Untuk Sholat Empat Rakaat Jelas ya Baik Jadi Kekeliruan Di dalam Pendalilan Asalnya Karena Kurang Di dalam Membaca Riwayat Riwayat Hadith Makanya Para ulama Itu Dari Dahulu Itu Ada Beberapa Kekeliruan Misalnya Pada Sesuatu Karena Hadithnya Belum Sampai Kepada Mereka Itu Biasa Dimaklumi Biasa Dimaklumi Iya Kalau di Masa dahulu Itu kan Mengumpulkan Hadith Subhanallah Susah Sekali Bayangkan Orang dari Berbagai Negeri Kita Di masa Sekarang Semua Hadith Riwayat Itu Gampang Untuk Didapat Diteliti Bisa Diperiksa Riwayat Riwayat Iya Jelas ya Tapi bersama Dengan itu Masih banyak Juga yang Salah paham Karena ini Memang Metode Di dalam Memahami Itu Itu perlu Banyak Bekal ilmu Orang Kalau Memahami Pembahasan Misalnya Dia baca Fikir Cukup Dia Cuma Ilmu Fikir Dia Belajar Juga Ilmu Hadith Dia Baca Hadith Rasulullah Dia Belajar Juga Ilmu Tafsir Sebab Itu Semuanya Pendalilannya Orang-orang Yang Belajar Orang-orang Yang Berbicara Tentang Fikir Orang-orang Yang Berbicara Tentang Fikir Baik Kemudian Yang Terakhir Kata Penulis Rahimah Allah Memberi Salam Kedua Memberi Salam Yang Kedua Ini Ini Masuk Kedalam Sullah Masuk Kedalam Sullah Karena Telah Syah Dari Nabi Sallallahu Sallam Beliau Hanya Salam Yang Pertama Saya Tidak Salam Yang Kedua Dikata Wajib Maka Itu Pasti Tidak Ditinggalkan Oleh Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Sallam Alayhi Sallam Tidak 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 Tidak